Sebuah perjalanan panjang menuntut fokus yang terus menerus, sekali fokus meleset kejadian yang tak diinginkan pun akan menghampiri. Fokus bisa dilatih salah satunya dengan menembak, salah satu cabang menembak yang mampu melatih fokus dengan baik adalah tembak reaksi. Tembak reaksi adalah olahraga yang menuntut kecepatan dan fokus yang terus menerus. Tiga hal yang harus dikelola oleh seorang penembak cepat. Pertama, akurasi bidikan, kecepatan bereaksi, dan keamanan ketika melaksanakan aksi. Persiapan alat atau senjata yang bagus akan membuat seluruh rangkaian menembak reaksi ini akan sukses. Artinya, seluruh sasaran bisa dikenai dalam waktu yang singkat tanpa ada kecelakaan. Persis seperti reaksi kita ketika mengendarai kendaraan. Harus fokus, memiliki refleks yang bagus terhadap bermacam situasi, perhitungan waktu dan kecepatan. Orang yang biasa berjalan jauh dan biasa menembak reaksi, biasanya akan tenang menghadapi berbagai situasi. Memang berbagai cabang olahraga saling mendukung dan saling terkait manfaatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! kebukaran badan juga masyarakat umum sih hanya yang penting dia bisa menjaga commitment-nya untuk tidak menunjukkan senjata ke masyarakat luas dan harus menjaga safety selamat menikmati